Di Jakarta, seorang siswi SMA yang tengah mengikuti pembelajaran tatap muka terkonfirmasi positif COVID-19. Namun, anggota keluarganya justru nekat berkeliaran di luar rumah dan enggan menjalani tes PCR. ZF, seorang gadis remaja berusia 16 tahun warga Johar Baru Jakarta Pusat terkonfirmasi positif COVID-19. ZF yang baru duduk di bangku SMA diketahui tengah mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah, namun hasil tes PCR-nya positif membuat ZF harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Ironisnya, sejumlah anggota keluarga ZF justru tak mau menjalani tes PCR yang dilakukan sebagai laka tracing pencegahan penyebaran COVID-19. Petugas gabungan pun mendatangi rumah ZF dan keluarga untuk melakukan tes dan memastikan lingkungan sekitar aman dari paparan COVID-19. Sayangnya saat didatangi, orang tua ZF sedang tidak berada di rumah. ZF menjalani isolasi mandiri ditemani oleh kakaknya di rumah. Yang menjalankan PTM dideteksi terkena COVID-19 positif. Duganya klusternya dari mana sih Pak? Sampai sekarang memang masih diteliti karena masih banyak kemungkinan ya bisa jadi dari tempat PTM-nya atau tempat pergaulan anak tersebut. Petugas akan kembali mendatangi rumah ZF esok hari guna mengajak seluruh anggota keluarga menjalani tes PCR sebagai upaya deteksi dini dan mencegah penyebaran COVID-19 kian meluas di lingkungan tempat tinggal. Dari Jakarta, Radis Ancaya, Ainews melaporkan.